Halo guys, balik lagi bersama gue dan tentunya kalian takut siapa pada kali ini kita akan melihat review uniform terbaru dari Silver Surfer Void Knight ini guys Nah guys, jadi seperti janji gue kemarin ya kalau misalnya gue tuh pengen review dia dan coba di mode PvE gitu Gimana kualitasnya apakah bakalan sama seperti Jean Grey yang bisa bot buat performanya gitu dari segi PvE maupun PvP gitu kan Karena ya bagi player mungkin akan merasa rugi kalau si Silver Surfer ini cuma bisa ke arah yang spesifik gitu Entah itu PvP, entah itu PvE, tapi kan selama ini memang Silver Surfer itu ya lebih ke PvP ya kan Di PvE ya kurang lah gitu Nah disini gue pake CTP of Rage ya dan gue kayaknya harus maksimalin dulu buffnya Kita lihat Doge nya kurang ya Jadi gue harus Critical Damage nih Ganti sama Doge Masya Allah buat maksimalin Doge nya doang gue Nah kan Doge nya maksimal Nah guys jadi kan disini gue tujuannya tuh pengen ngetes Damage ya guys Jadi tuh disini kita nggak memperdulikan dari segi start card nya ya kan dan juga pierce nya gitu ya Karena memang nantinya juga bakal gue compare dengan meta Damage PvE yang udah ada gitu Jadi disini gue tuh pengen tes Damage nya Kalau memang Damage nya udah sekelas dengan meta-meta PvE yang ada gitu kan Atau nantinya lebih bagus gitu kan Atau mungkin lebih rendah bakal gue infoin Jadi kalo misalnya nanti lebih rendah ya mungkin Si Silver Surfer ini Kurang bagus buat di PvE Cuma kalo misalkan memang Damage nya sekelas Atau standar Di antara meta-meta sekarang Ya masih worth it buat di PvE gitu Atau dia lebih bagus ya Bakalan lebih worth it lagi gitu guys Nah guys jadi untuk latihan combo nya disini Practice training nya 3, 4, 5 Nah ini sebenernya 5 nya tuh bisa di cancel guys Ya kan 5 nya tuh bisa di cancel Dan kalo untuk tier 3 nya 6 Agak lama ya Jadi keja dia manggil dulu gitu kan Keja dia manggil meteor dulu Nanti baru lo cancel Kayak gitu guys Ini yang buat tier 4 lah Langsung kita coba guys Karena gue cuma pengen tes Damage Jadi kayaknya gue gak perlu Lama-lama ya Intinya sih gue nanti bakal infoin Karena Gue compare juga gitu Dengan meta-meta PvE yang udah ada Silver Surfer memang Dari dulu itu tuh Ya rekomendasinya Pake CTP off-race ya Buat di arah PvE gitu Ada sebagian orang yang memaksa Memang di PvE tapi performanya Ya direkomendasikan Untuk di PvP Pas di uniform sebelumnya gitu Entah kalo sekarang ini memang Dia bener-bener karakter yang Cuman meta di PvP aja Atau bot seperti Jean Grey gitu Gue sih berharap bot ya seperti Jean Grey Tapi nanti kita coba aja Tapi kayaknya dia gak ada gut perk ya Soalnya kan kalo misalnya Si itu ada gut perk Eh gue lupa tadi Berapa tuh Tadi gimana sih rotasinya 345 ya Sampai jumpa 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 saya nikmatin ya di level 70 tier 3 ini dapet sih ini peningkatannya lumayan gede ya dari uniform sebelumnya ini gue selesai sih guys 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 ini serius ya kalau gue boleh jujur memang ya dibilang ada gak peningkatan damage nya dari uniform sebelumnya ada guys serius ada tapi kalau misalnya kita compare dengan meta-meta yang ada gitu ya meta-meta sekarang ini itu level 70 nya tuh belum masuk guys belum masuk di meta-meta standar buat demik sekarang seriusan jadi mungkin banget kalau misalnya memang lu mau maksa dia buat di pvi ya kalau mau lebih berasa demiknya ya lu harus ningkatin ke level 80 guys itu minimal banget sih seriusan gue gak bercanda nah terus juga kalau misalkan buat di pvp gue belum tau ya karena kan disini gue pake sleep coverage yang jelas sih dari karakter uniform ini yang terbaru dia gak ngasih gutbreak ya tuh ya kan dia gak ngasih gutbreak tuh gak ada gutbreak nya kan ini incapacitation revive doang nah dia tuh butuh banget gutbreak guys seriusan dia butuh banget gutbreak jadi saran dari gue kalau misalkan memang lu gak fokus ke pvi lebih baik lu pake ctp ctp pvp gitu kayak misalnya ini regen gitu kan kayak gini-gini udah jelas nih regen dia gak butuh penetrasi karena udah ada kan jadi lu gak butuh dia pake ctp of destruction kayak gitu dan juga apa ya serius sih lu bakal kecewa aja kalau build dia ke pvi yang jelas dia kan karakter yang lies itu alien ya setnya super villains nah jadi alien super villains itu ya udah ada gitu kayak misalnya tuh Loki gitu kan Thanos itu akan lebih baik yang jelas disini gue mau ngasih tau harapan kita itu tuh ekspresinya dia bakal nantinya bakal bisa ngeboot gitu kan seperti Jean Grey ya enggak guys beda banget beda kelas kayaknya sih dia bakal jadi meta pvp lagi kayaknya ya nanti kita bakal coba lagi dia di pvp guys oke guys mungkin gitu aja untuk review kali ini dan ditunggu video selanjutnya salam lorzawan sub indo by broth3rmax